Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di pasar Brinkherjo, kota Yogyakarta, dan Maspor sedang mencari 10 kuliner di pasar ini yang sangat legendaris dan ecok sangat. Yuk, kita itu. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Shop Kembang Waru Berkah Mandiri ini berada di pasar Brinkherjo, Lantai 2, Sayap Utara, Yogyakarta. Pemiliknya adalah Pak Safrudin dan kita carinya gampang sekali, kita cari aja warung yang ada tulisannya Berkah Mandiri. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Shop Kembang Waru ini merupakan sajian yang sangat istimewa karena biasanya ada di pesta pernikahan di Yogyakarta. Shop Kembang Waru ini adalah shop bening dengan aneka sayuran buncis, wortel, dan tetelan daging maupun ceker ayam. Yang menjadi spesial di warung ini adalah inovasi dari Pak Safrudin yaitu adanya tambahan sejenis somai di mana somai tersebut dibungkus dengan telur yang dibuat mirip dengan kembang waru. Sehingga menu yang ada di sini adalah shop ceker plus kembang waru, shop kepala plus kembang waru, shop sayap plus kembang waru. Namun hari ini saya hanya memesannya khusus shop kembang waru saja. Kuahnya sangat bening dan seger dan benar-benar eco sangat. Harga satu porsi adalah 15.000 rupiah sedangkan untuk nasinya 3.000 rupiah. Lekar Jogja ini berada di depan pintu selatan Pasar Brinkharjo di lantai 1 Yogyakarta. Jam buka dari Lekar Jogja ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dalam penjajakan Lekar Jogja ini tidak menggunakan warung tapi hanya berupa gerobak. Saya hari ini bertemu dengan penjual dari Lekar Jogja ini yaitu namanya Mas Jeffrey. Mas Jeffrey sudah berjualan Lekar Jogja ini di lokasi ini selama 10 tahun. Sedangkan ada satu tempat lagi Lekar Jogja yang berlokasi di tempat parkir Pasar Brinkharjo ini. Dimana sudah berjualannya lebih dari 20 tahun. Menu di Lekar Jogja ini otomatis Lekar. Dimana ada 3 rasa yaitu rasa coklat, rasa pisang, dan rasa keju. Di tempat ini kita bisa juga melihat cara memasak dari Lekar tersebut. Menurut saya cara memasaknya sangat sederhana namun hasil dari Lekar ini eco sangat. Hari ini saya memesan ke semua varian tersebut masing-masing dua. Harga untuk rasa coklat yaitu Rp 2.500, untuk rasa pisang Rp 2.500, dan untuk rasa keju harganya Rp 3.000. Pecel Senggol berada di depan pintu utama Pasar Brinkharjo, Yogyakarta. Dimana biasanya bukanya dari pukul 5.30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Di lokasi depan Pasar Brinkharjo ini banyak sekali penjual pecel. Dimana pada saat itu tempatnya sangat sempit sehingga banyak orang menyebutnya pecel senggol. Yang berjualan di sini banyak sekali. Di antaranya ada Ibu Sri Cile, ada Ibu Yadmini, ada Ibu Nur, Ibu Handayani, serta Ibu Sumeh. Hari ini saya mencoba mencicipi menu yang ada di Ibu Sumeh. Menu yang ada di sini adalah pecel, kudeg, dan beberapa menu tambahan yaitu ada tahu, tempe, telur ayam, ada tempe bengok, ada tempe gembus, dan sebagainya. Hari ini saya memesan satu porsi pecel komplet. Dimana terdiri dari daun papaya, daun singkong, toge, kol, kacang panjang, kembang turi, sambal dari kacang yang sangat pedas. Dan rasanya benar-benar becoh sangat. Harga satu porsi adalah Rp10.000. Burung puyuh goreng ini berada di Pasar Beringarjo, lantai 1, di sebelah sayap selatan Yogyakarta. Dari pintu masuk sayap selatan, yaitu di B4, kita langsung bisa melihat lokasi dari burung puyuh goreng ini. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Penjual dari burung puyuh goreng ini adalah Ibu Suyanti. Ibu Suyanti sudah berjualan lebih dari 30 tahun di lokasi ini. Sekarang ini yang berjualan burung puyuh seperti Ibu Suyanti hanya ada 2 sampai dengan 3 orang saja. Menurut Bu Suyanti, burung puyuhnya ini dipatok dari suatu perusahaan yang berada di piyungan Bantul, Yogyakarta. Menu burung puyuh goreng ini ada 2, yaitu ada rasa manis maupun rasa gurih. Rasa dari burung puyuh ini hampir sama dengan rasa daging ayam. Secara kebetulan saya tidak bisa menikmati burung puyuh goreng ini di tempat, kemudian saya membelinya dan saya bawa pulang. Harga satu burungnya adalah Rp12.500 dan biasanya dijadikan dalam suatu paket yang terdiri dari 5 ekor burung maupun 10 ekor burung. Semua tergantung dari pelanggan yang mau memesan dari burung puyuh goreng ini. Sate kere berada di depan pintu B1, sayap selatan Pasar Bringharjo di lantai 1. Di lokasi ini ada beberapa penjual sate kere, dimana penjualnya sebagian besar berusia sama yaitu sudah sangat sepuh. Salah satu yang saya kunjungin adalah Ibu Suginem. Ibu Suginem menjual sate kere ini sudah hampir 30 tahun. Setiap hari Ibu Suginem berjualan sate kere ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sate kere adalah sate yang terbuat dari daging dan gajih ataupun koyor yang diberi bumbu rempah-rempah serta kecap dan dibakar di atas arang. Tekstur sate kere ini kenyal dengan rasanya gurih maupun manis. Mbak Suginem juga menjual sate daging sapi, sate kulit, serta sate ati ampla. Kondisi pandemik seperti ini, satu tusuknya berharga Rp 4.000, baik untuk rasa manis maupun gurih. Soto Pak Moh ini berada di Pasar Berengharjo Lantai 1 di sebelah sayap utara Yogyakarta. Di mana jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Warung ini sudah ada dari tahun 1976 dan di warung ini sudah ada sertifikat halal dari MUI yang dicantumkan di papan dari warung tersebut. Menu yang ada di warung soto Pak Moh ini ada soto ayam, soto daging, gudeg, dan gado-gado. Hari ini saya memesan soto daging dan soto ayam. Dalam satu porsi soto daging terdiri dari nasi, ada toge, daging, kol, daun seledri, dan bawang goreng. Untuk menambah keleshatan dari soto ini maka ditambah dengan kecap, sambal, saus, maupun dengan kerupuk. Seperti kebanyakan dari makanan di Jogja, maka kuahnya di soto Pak Moh ini sedikit manis. Ada tambahan menu gorengan di sini yaitu ada tempe dan ada tahu. Harga satu porsi soto daging maupun soto ayam di sini harganya semuanya sama yaitu 15 ribu rupiah. Lokasi dari gado-gado buhadi ini adalah di pasar Brinkharjo, lantai 2, di depan Masjid Motakin, Jogjakarta. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Pengelola dari warung gado-gado buhadi ini sekarang sudah generasi ketiga dari keluarga buhadi. Menu spesial yang ada di warung ini adalah gado-gado, lote, dan es kopior. Hari ini saya memesan satu porsi gado-gado. Satu porsi gado-gado terdiri dari tupat, toge, kol, tahu, selada, tomat, kentang, timur, dan disiram dengan bumbu kacang. Untuk menambah kelesatannya, maka ditambah dengan kerupuk dan emping. Hmm, ecoh sangat. Seporsi gado-gado itu sudah bisa membuat kenyang perut saya di hari ini. Warung gado-gado buhadi ini sudah bisa dikatakan suatu warung yang legendaris di pasar Brinkharjo. Walaupun sekarang ini sudah dikelola oleh generasi ketiga, namun rasanya masih tetap ecoh sangat dan masih seperti di jaman buhadi. Harga satu porsi gado-gado di sini adalah 16.000 rupiah. Jenang Budar Mini ini berada di pasar Brinkharjo, lantai 1, sayap selatan, Yogyakarta. Dari pintu masuk selatan, yaitu di B4, kita langsung belok ke kiri dan kita akan melihat lokasi dari Jenang Budar Mini ini. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Budar Mini memulai usaha pada tahun 1998 dan sampai dengan sekarang terus dikelola oleh Budar Mini sendiri. Menu dari Jenang ini ada 4 macam, yaitu Jenang Bubur Sungsum, Jenang Mutiara atau Monte, Jenang Biji Salak, dan Jenang Wajik. Kita di sini bisa memesan satu macam saja maupun campur dengan varian tersebut dalam satu porsinya. Hari ini saya memesan satu porsi campur sehingga saya bisa merasakan keempat jenis Jenang tersebut. Rasanya benar-benar manis dan sangat enak. Harga satu porsi Jenang Budar Mini adalah 9.000 rupiah. Soto daging bupujo ini berada di pasar Brinkharjo Lantai 2 di depan Masjid Al-Mutakin, Yogyakarta. Soto daging bupujo ini sudah ada dari tahun 1955, di mana jam bukanya sekarang ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Menu yang ada di warung ini hanya satu, yaitu Soto. Saya hari ini memesan satu porsi soto daging tersebut, di mana dalam satu porsi tersebut kita bisa menikmati yang terdiri dari ada nasi, ada soon, kol, toge, daging, daun seledri, dan bawang goreng. Kuahnya sangat bening dan seger, apalagi saya menikmatinya pada pukul 11 siang sehingga benar-benar eco sangat. Harga satu porsi soto ini adalah 15.000 rupiah. Baik kita menggunakan nasi maupun tidak menggunakan nasi, harganya sama. Sego Empal Buwarno ini berada di Pasar Beringharjo, Lantai 2, di depan Masjid Al-Mutakin, Yogyakarta. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Menu yang ada di Warung Sego Empal Buwarno ini adalah ada empal goreng, ada babat goreng, isok goreng, cilikan atau koyoran, ada sambal korek, ada sayur asem, sayur lodeh, dan sebagainya. Ada juga abun daging maupun abun ayam, kemudian ada rambak, paru, kripe, dan ceker. Yang paling terkenal di sini adalah empal. Empal adalah daging sapi yang dimasak dengan bumbu hingga kering dan sangat gurih. Hari ini saya memasak satu porsi empal goreng, di mana dalam penyajiannya ditaruh dalam suatu piring yang terdiri dari nasi putih, empal goreng, timun, kemangi, dan sambal petis. Empal daging ukurannya cukup tebal, namun teksturnya itu empuk sehingga dikoyak dengan garpun maupun sendok itu gampang. Bumbu-bumbunya juga masuk ke dalam empal sehingga rasanya sangat eco sangat. Harga satu porsi empal goreng buwarno ini adalah 24.000 rupiah, sedangkan untuk abon asli seharga 34.000 rupiah untuk satu onsnya.